Halo teman-teman, kita kembali lagi di channel Youtube Baby Sasori. Pada video kali ini, kami akan melakukan perbandingan antara Pocket 788 dan juga Pocket 839. Kira-kira di antara kedua stroko-kole tersebut, apa saja perbedaan dan juga persamaan yang dimilikinya? Mari kita saksikannya sama-sama pada video kali ini. Pertama-tama, kita akan membahas tentang video kali ini. Tentang persamaan yang dimiliki dari kedua stroko ini. Persamaan yang pertama adalah dari bentuk rangkanya. Baik stroko Pocket 788 dan juga Pocket 839 ini memiliki bentuk rangka yang sama. Baik bagian belakangnya, bagian depan, lalu bagian tiang tangannya itu memiliki bentuk yang sama. Bahkan bentuk kanopinya pun sama. Hanya ada perbedaan sedikit di bagian jaring-jaring belakang kanopinya saja. Persamaan yang kedua adalah cara pelipatannya. Stroko Pocket 788 dan juga 839 ini masih memiliki cara pelipatan yang sama. Bisa dilipat dengan cara yang praktis dan juga bisa dilipat dengan cara cepat yang menghasilkan ukuran lipatan stroko yang kecil. Persamaan yang ketiga adalah ukuran lipatannya. Stroko Pocket 788 dan 839 ini memiliki ukuran lipatan yang sama-sama kecil dan ukuran dimensinya ini bisa kami katakan identik bahkan sama. Sama-sama masih merupakan stroko terkecil di kelasnya. Dan persamaan terakhirnya adalah kedua stroko ini merupakan stroko cabin size yang bisa digunakan dari usia 6 bulan atau bayi yang sudah bisa duduk. Karena stroko ini tidak bisa dalam posisi tidur karena hanya bisa direbahkan sampai posisi duduk rebah saja. Lantas bagaimana dengan perbedaan di antara kedua stroko ini? Perbedaan yang pertama adalah ukuran sandaran belakang pada kedua stroko ini. Nah, meskipun kedua stroko ini memiliki rangka yang sama, ternyata setelah kami melihatnya secara detil, ukuran sandaran belakangnya itu berbeda. Di mana stroko Pocket 839 ini, sandaran punggung untuk bayinya ini lebih lebar dibandingkan dengan stroko Pocket 788. Dengan ukuran sandaran belakang yang lebih lebar, tentu saja bayi kita akan merasa lebih nyaman pada saat berada di dalam stroko Pocket 839. Terlebih lagi bila bayi kita memiliki postur yang besar dan juga tinggi. Selain itu, dengan perbedaan ukuran sandarannya, di mana stroko Pocket 839 ini memiliki sandaran yang lebih lebar, bila kita melihat dari arah depannya, stroko Pocket 839 ini terlihat lebih clean karena sama sekali tidak ada kerutan ataupun lipatan bahan kainnya di bagian sandarannya. Sedangkan untuk stroko Pocket 788 ini masih terlihat lipatan bahan pelapis kainnya itu pada bagian sandaran depannya. Perbedaan yang kedua adalah adanya fitur tali selendang pada stroko Pocket 839. Pada stroko Pocket 839 ini, pada bagian rangkanya, terdapat tali selendang yang dapat kita buka agar stroko ini dapat kita selendangkan meskipun tidak memakai tas ranselnya. Nah, pada saat tidak digunakan, tali selendangnya ini dapat otomatis masuk ke dalam rangkanya. Kami benar-benar menyukai fitur ini karena biasanya pada stroko-stroko lainnya, tali selendangnya itu tidak bisa dimasukkan ke dalam rangkanya, sehingga bila tidak digunakan, akan terlihat kusut dan juga ngoyor kemana-mana. Sehingga pada saat tali selendangnya tidak terpakai, stroko ini masih terlihat rapi. Perbedaan yang ketiga adalah sistem pengeremannya. Di mana stroko Pocket 839 ini, sistem pengeremannya sudah menggunakan dua pedal, yaitu pedal untuk mengerem dan juga pedal untuk melepaskan rem. Dengan sistem pengereman dua pedal seperti ini, tentu saja akan lebih praktis pada saat kita akan mengerem stroko ini maupun melepaskan remnya. Sedangkan untuk stroko Pocket 788 masih menggunakan satu pedal saja, sehingga untuk melepaskan remnya, kita masih perlu untuk mencungkil pedal remnya. Perbedaan yang keempat ada pada motif rodanya. Di mana stroko Pocket 839 motif rodanya ini berwarna krom, sedangkan Pocket 788 motif rodanya itu berwarna hitam. Nah, untuk perbedaan motifnya ini tentu saja ini merupakan perbedaan selera, mungkin teman-teman ada menyukai motif roda yang berwarna krom, dan juga tentu saja pasti ada teman-teman yang menyukai motif roda berwarna hitam polos. Perbedaan yang kelima ada pada tas yang dimiliki oleh kedua stroko ini. Pocket 839 sudah dilengkapi dengan tas ransel, sehingga pada saat membawa Pocket 839 ini, kita bisa menggendongnya dan juga akan terasa lebih ringan pada saat dibawa-bawa. Sedangkan Pocket 788 masih dilengkapi dengan tas pouch saja, sehingga untuk membawanya, kita masih perlu menjinjing rangka strollernya untuk membawa stroko ini kemana-mana. Perbedaan yang ke-6 ada pada cara mengatur ketinggian seatbeltnya, di mana untuk mengatur seatbelt dari 839 ini bisa dilakukan dengan cara yang praktis, kita hanya perlu untuk mengatur ketinggiannya saja seperti ini. Sedangkan untuk Pocket 788, kita perlu untuk melepaskan tali seatbeltnya terlebih dahulu, lalu memasangkannya di bagian lubang seatbelt yang lainnya. Selain itu, bahan pelapis kain dari stroko Pocket 839 ini menurut pendapat kami bahannya lebih tebal, dan juga bahannya itu lebih lembut bila dibandingkan dengan stroko Pocket 788. Lalu, untuk perbedaan yang ke-7 ada pada tingkat kerebahan yang dimiliki oleh kedua stroko ini. Stroko Pocket 788 memiliki tingkat kerebahan yang lebih rebah bila dibandingkan dengan Pocket 839. Namun, menurut pendapat kami, tingkat kerebahannya ini perbedaannya tidak terlalu signifikan, bisa teman-teman lihat pada video yang ini. Perbedaan yang terakhir tentu saja ada pada harganya, di mana stroko Pocket 839 ini memiliki harga yang lebih mahal bila dibandingkan dengan stroko Pocket 788. Bila kita melihatnya di harga Baby Sasori, perbedaan harga dari kedua stroko ini terpaut sekitar 400 ribuan saja. Lantas, di antara kedua stroko ini, mana yang lebih layak untuk dimiliki? Menurut pendapat kami, semuanya kembali ke budget teman-teman. Bila teman-teman memiliki budget di bawah 2 juta rupiah, mungkin teman-teman akan lebih memilih Pocket 788. Sedangkan, bila memiliki budget di atas 2 juta rupiah, teman-teman mungkin bisa memilih stroko Pocket 839. Menurut pendapat kami, dengan perbedaan harga yang sekitar 400 ribuan, tentu saja akan lebih worth it bila kita memilih Pocket 839. Karena fitur-fitur yang dimiliki oleh 839 ini sangatlah berguna dan juga sangat bermanfaat untuk teman-teman pada saat traveling. Sekian video perbandingan tentang stroko Pocket 839 dan 788 ini. Bila teman-teman ingin berbagi cerita tentang kedua stroko ini, bisa langsung tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Klik like bila teman-teman menyukai video ini dan jangan lupa subscribe channel Baby Sasori. Saya Ari, dan sampai jumpa di video selanjutnya.